Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bersama kembali Sesua kelas 11 MIPA dan IPS Serta kelas 12 Yang berbahagia Tetap stay at home Silahkan jaga kesehatan dan jaga jarak Selalu cuci tangan dengan menggunakan Sabun Dalam kesempatan ini Saya akan mencoba membuatkan Tutorial untuk Mengikuti pelaksanaan penilaian Untuk mata pelajaran sejarah Nah penilaian nanti akan Berbasis online Nanti saya akan menggunakan Wondershare Nah berhubung ini pertama kali Maka nanti akan kita coba buatkan dulu Dimana yang pertama Anda menyiapkan laptop Yang bisa terkoneksi dengan internet Kemudian Yang kedua Cek dulu jaringan internet stabil atau tidak Nah kemudian Setelah Anda mengecek Nanti baru bisa mengikuti Untuk penilaian Nah seandainya Anda menggunakan HP Silahkan nanti Anda mengunduh Aplikasi Yang namanya Puffin Web Browser Silahkan nanti bisa diunduh Untuk Nah ini silahkan Untuk Sepertinya Kalau HP pakai Playstore Silahkan diunduh Kemudian di install Ini kalau menggunakan HP Android Nah sebaliknya Kalau Anda menggunakan Laptop Maka nanti Disarankan Yang pertama Anda jangan menggunakan Browsernya Google Anda menggunakan Browsernya Silahkan pakai Mozilla Firefox Cukup nanti Anda ketik Yang pertama Google Seperti biasanya Kemudian Anda ketik Nama blog saya Benaguru 69 Dot Blogspot .com Dan Anda klik Ada nama Benaguru Nah Kemudian Anda Setelah Disini Nanti akan Kita Siapkan Untuk Di blog saya Ini Untuk Pengantarnya Kemudian Sespa nanti Cukup Mengklik Pada link Link soal Yang kita Munculkan Lalu disini Ada disampaikan Ada beberapa Ketentuannya Kemudian Kita klik Untuk Link Yang muncul Disitu Nah Disini akan Muncul Link Untuk soal Ada kotak Yang warnanya Putih Tulisannya Run Add of Flash Silahkan Diklik Nanti akan Muncul Notifikasi Allow Dan Don't Allow Maka Yang Anda Klik Allow Atau Mengikuti Kita Tunggu Berapa Saat Tergantung Pada Koneksi Internet Set Nah Ini secara Peran-peran Kita akan Masuk Loading pada tampilan awal dari aplikasi Wondershare sementara loadingnya baru masuk 19% 20% dan seterusnya kita tunggu dulu sampai loading itu betul-betul 100% disini nanti akan ada judul nanti judul penilaian disini enter password kemudian disini author nama yang membuat soalnya ini audio on kemudian ini print nanti pada penilaian ini anda cukup memasukkan password yang sudah diberikan oleh bapak atau ibu guru nanti besar kecilnya huruf atau kombinasi dengan angka biasanya akan dibuat oleh guru setelah dimasukkan password nanti kita klik ok muncul ada 3 bagian nama lengkap silahkan diketik dengan huruf besar misalkan namanya mir kemudian masuk ke berikutnya MIPA 1 dan nomor absennya misalkan 10 kemudian masuk hari tes misalkan Senin tanggalnya 20 Juli 2020 dan anda klik start maka disini akan muncul introduce jadi semacam petunjuk untuk pengerjaan nanti anda akan mengklik simbol di depan jawaban yang anda anggap benar pilihannya kemudian toko soal berikutnya to next kemudian jika yakin dan mau menyelesaikan penilaian atau mengakhiri penilaian maka anda mengklik submit setelah anda pahami petunjuknya silahkan anda klik continue kalau anda klik continue otomatis anda akan masuk ke tampilan soal nah ini kita lihat dari yang pertama disini yang sebelah kanan atas ini adalah durasi waktu nanti akan diutung mundur sampai waktu tes itu selesai betulnya tadi dimulai dari menit kelima puluh berarti penilaiannya nanti berdurasi lima puluh menit kemudian question one of fifteen jadi pilihan ganda nilainya dua jadi ini nanti ada mark in this question artinya nanti bisa ditandai kira-kira soal yang sudah dikerjakan atau soal yang masih diragukan atau anda meragukan untuk jawabannya nanti cara menjawab nanti anda menggunakan salah satu kemudian anda di sebagian kiri bawah ada outline outline itu daftar pertanyaan yang nanti harus anda jawab bisa kita klik seperti ini bisa kita jawab sampai ke bawah terakhir sudah lima puluh soal kalau mau kembali ke daftar lagi tinggal ini disilang close panelnya kemudian kalau sudah anda jawab nanti akan klik next misalnya ini belum dijawab kita tidak tahu jawabannya kita klik next kemudian setelah kita klik next berarti ke soal yang berikutnya misalnya kita jawab ini kemudian kalau kita terus ingat dari soal yang pertama kita klik previous soal yang sebelumnya kita kasih jawaban misalkan jawabannya ini kita klik next terus ke soal yang berikutnya kalau sudah jawab ini kita klik ke soal yang ketiga soal yang berikutnya lagi nah seandainya dari anda mengerjakan soal sampai itu soalnya selesai dikerjakan sampai soal nomor 50 misalkan nah nanti akan muncul submit tapi tolong jangan disubmit dulu kenapa? karena submit itu adalah mengakhiri anda dalam mengikuti penilaian seandainya ada soal yang menurut anda jawabannya itu anda belum yakin silahkan buka lagi di outline bisa masuk ke soal yang nanti anda pilih misalnya langsung ke soal oh berarti belum jawab ini kalau sudah jawab misalnya mau dikasih max boleh ini maka nanti kita lihat di outline-nya otomatis jual ini sudah muncul pada pelapisan dan seterusnya nanti ini ada poin dari nilai per soal nanti skor anda berapa kita klik ya kita tutup panel-nya kemudian setelah anda mengerjakan misalkan begini selesai selesai bisa dipahami kalau sudah selesai dan misalnya kita mau mengakhiri penilaian sementara durasi waktunya itu masih cukup ya anda klik aja submit tapi kalau misalnya anda menunggu waktunya habis ya sudah ditunggu saja ini misalkan itu anda sudah yakin mau mengakhiri penilaian silahkan di klik submit some questions have not been answered dan seterusnya ini artinya ada beberapa soal yang sekiranya itu membutuhkan jawaban berarti belum ada jawab kalau anda mengatakan iya berarti question incomplete maka tinggal anda klikkan 0 ya kita kembali ke sini oh ada soal-soal yang dulu kalau misalnya kita kembali ke soal yang terakhir kita langsung ngasih kalau anda sudah merasa yakin dan itu mau mengakhiri penilaian kita klik yes tunggu beberapa saat nanti akan muncul total question full score artinya skor maksimal untuk penilaian ini adalah 100 sementara passing rate kalau istilah sekarang itu kita itu KKM 76 batas KKM nya sama ini 76 your score itu adalah 4 jadi nilainya 4 kemudian ada elepsi waktu waktu yang dibutuhkan 4 menit ini nanti ada keterangan mau penilaian mau remedy dan sebagainya kalau penilaian ini sudah selesai maka anda klik finish kalau nanti ini sukses berarti langsung masuk ke email guru tinggal saya buka nanti di email guru nanti akan muncul kita lihat nanti ada muncul nah ini sudah masuk satu penilaian jadi setiap anak nanti akan bisa mengetahui untuk penilaiannya kira-kira dia akan bisa sukses masuk atau enggak jadi selama disini bisa muncul tampilan seperti di awal pada blog saya penaguru69.blogspot.com maka nanti berarti penilaiannya sudah sukses demikian apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat bagi anda bilahi taufiq berita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati